Intro Saya juga nurut sama bapak saya Saya kalau beli laptop selalu yang branded Kalau enggak Cosmos atau Yungma gak mau Soalnya cuma Cosmos sama Yungma yang anti lengket ya Selanjutnya kita sambut Ajis doa ibu Kita nyanyi kayak tahun sebelumnya Kayak acara di Dahsyat Bapak masih apa lagunya pak Puisi yang paling bermakna semua Eh gue tabuk yang bener nyanyi loh Kita langsung siap-siap di ref Oke Yang gak nyanyi gak bisa boker Satu Dua Tiga Kurang keras Selamat pagi Pak nyanyi pak Eh pak Eh pak ini udah gak bayar nonton ya pak Disuruh-suruh gak mau Ayo eh Oke oke Bapaknya gak mau Maaf kalau saya kurang ajar pak ya Eh kan gak bayar gak apa-apa Eh sorry saya agak ngaco ngomongnya Saya mabok banget minum ini soalnya nih Saya minum ini bukan new green tea ya Tapi N-I-I green tea Ini huruf I sebenernya ya Aduh saya sambur insto tadi dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih norak banget ini mall Pokoknya secara the time zone lagi Aduh ini anak apa Mall yang Mengasukkan konsep pasar malam Tapi gak kena Tepuk tangan aja buat Karawasi Gak apa-apa Sian Ini gak jelas juga Antara pengen 21 atau XX1 Gak tau ya Ada dua rakus banget Iya 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 Dibatusin lagi Gak boleh nonton sama Satpame Gak apa-apa lah Selamat malam pak Jangan serius-serius pak Biasa aja TNI aja mabok pak Santai Lagi serius-serius juga gak bakal Eh banyak yang jilbapan di Karawasi ya Saya tuh kalo ngeliat tangan jilbapan Galau saya Saya putus sama pacar saya Gara-gara dia pake jilbab Saya juga Islam Cuma saya gak suka Karena dia cowok Tapi yang berjilbab itu Satu-satunya orang berjilbab Idola saya adalah Bunda Dorce Bapak tau Bunda Dorce pak Bunda Dorce ya Karena Bunda Dorce adalah Satu-satunya Bunda yang gak pernah batal Puasanya Karena Bunda gak bisa menstruasi Jadi tuh si Dorce Kalo waktu hari Senin waktu sekolah Gak bisa pura-pura Izin ke UKS Buat mens gak bisa Paling dia dikasih apa Buah ceri tuh dia disininya ya Merah-merah Wah ketawa mulu lu Oh iya saya ini Nama saya Abdul Aziz Itu artinya hamba om yang perkasa Ada yang gak percaya? Ini mbak Rock Zebra gak percaya? Gak percaya kamu? Sini saya hantem kamu Eh sini coba sini 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 dulu Sini Gak seberangin Emang pake rock mini gini Orang tuanya gak marah Gak takut sama Allah Eh serius Kamu agamanya apa? Agamanya apa? Agama Islam Astag Auran kamu Astagfirullah Sandy adalah salah satu contoh Perempuan yang waktu kecil Yang main di rawa-rawa Kakinya liat tuh Lu mau jadi tailor bang Banyak berrecehan Eh Allah maha melihat Allah maha mengetahui Apa yang dilakukan oleh hambanya Astagfirullah Bisa naikkan dikit gak? Terima kasih ya Sandy ya Uuuuh Oke tapi Pak Gimana pak? Oke ya Tiga setengah sini pak Saya cariin yang lain maksudnya Ibunya Ibu gak ngerti saya ngomong apa ya Itu bapak yang mau selingkuh loh tadi loh Ibu gak ngerti ya Astagfirullah Aduh Nama saya Abdul Aziz Artinya hambaul yang perkasa Makin kesini makin aneh Nama-nama anak ya Aneh ada yang namanya Syera Apalah Susah disebutin Kan simpel Nama anak tuh yang simpel aja Yang mudah-udah Karena tuh nama anak tuh Intinya tuh kita ngasih nama anak kita Cuman buat basa-basi Kalau udah lahir Contohnya kalau saya Abdul Aziz kan Ada tetangga dateng Eh ibu Anaknya? Iya Siapa namanya? Abdul Aziz Wow bagus ya namanya Semoga jadi anak yang pintar Cerdas dan ganteng Standar Bisa basa-basi Jangan peran amin anak kalian tuh bagus Karena ntar nanya jadi keki Bingung pengen ngomong apa lagi Eh ibu anaknya? Iya Siapa namanya? Bagus Oh bagus ya namanya Menurut lo Kayak gitu doang Eh lucu ternyata ya Iya Saya Zodiaknya Taurus Sini ada yang Zodiaknya Taurus Ada Jelek lagi ini udah ganteng loh Ini ganteng loh Sama-sama ganteng Lo gak usah ngaku ya Ada yang Zodiaknya Taurus Oh dia doang Merti bagus Cafe ramen doang Anak Taurus itu orangnya gak enakan Suka berbohong demi kebaikan Iya Contohnya temen saya waktu itu nanya kan Saya Zodiaknya Taurus Ajis gimana? Gue keren gak? Padahal tuh gak keren banget Tapi saya bilang keren Pakai batik tapi diikat di perut Kelana nge-recet warna hijau Kacamata jengkol yang gede Percis kayak capung lagi kondangan Cuman saya bilangnya tetep cakep Wah keren Gitu kalau orang Taurus gak enakan Ini kayak ini nih Mas sama mbak yang ini nih Mbaknya cantik nih Iya Oh iya saya Taurus lupa ya Terus Kita kemarin belum lama Ngerayain Apa? 17 Agustus Eh belum lama Nggak usah protes Gue tabuk loh Bayar kagak Jadi 17 Agustus ya Lomba 17 Agustus Ternyata gak ada yang berhubungan Sama sekali dengan perjuangan Kemerdekaan rakyat Indonesia Pada dulu pada zaman dahulu Contohnya tuh ada lomba Masukin pinsil dalam botol Di Karawaci Dimasukin gitu ya Itu kan gak ada hubungannya dengan perjuangan zaman dulu Apakah dulu Sudirman lagi rapat Perang Grilia gitu Dia lagi rapat sama ajudannya Dia naruh pinsil disini Pinsilnya diikat sama Sudirman Di bawahnya peta ditaruh Sudirman ngomong dirapat Oke rakyatku Sekarang kita ada disini Besok kita nyerang Belanda kesana Ini Belanda nih Kita bom Kita bom Kan enggak ya Itu aneh tuh Palingan yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan tuh Adalah lomba panjat pinang Karena zaman dahulu kala Itu ada yang namanya Insiden perembaka Perlobekan bendera Belanda di Surabaya Tapi di daerah rumah saya Namanya Kongali Dari saya kecil Sampai saya besar sekarang Dia kalau lomba Maunya panjat pinang mulu Tapi enggak pernah diambil hadiahnya Dia naik Turun lagi Naik Turun lagi Saya tanya Kongali Kenapa enggak diambil hadiahnya Enggak apa-apa Enggak penting hadiahnya Yang penting enggak ngerasain gelinya Terus saya enggak suka sama buku sejarah Buku sejarah itu cuma mengangkat Soekarno Hatta Sudirman Tapi enggak diceritain pejuang-pejuang yang masih muda Bayangin pejuang yang masih muda Dari desa ke kota Menyerang Belanda Dari desa ke kota Ninggalin pacarnya Itu kan LDR Zaman Belanda kan Kasian mereka LDR Dulu LDR belum ada SMS Belum bisa ngapa-ngapain Cuma nulis surat Nulis surat dikirim ke pacarnya Adinda Sekarang kakanda sudah di belakang benteng Belanda Doakan kakanda ya Esok akan menyerang Belanda Dikirim suratnya enggak pakai pos Dulu belum ada tiki Belum ada JNE Pakai merpati Merpati diikat di kakinya dilepak Terbang-terbang Ngepek-ngepek Belum lama Belanda ngeliat ditembak Jatuh suratnya dibaca sama Belanda Oh ini ada orang pribumi Mau menyerang kita Siapa? Sudirman Oh kakanda Akhirnya dicari di investor padu Kakanda siapa ya? Enggak ada ternyata kakanda Di RTUL enggak ada Di Fisika 2000 Karanganku poster Wah juga enggak ada Beda ternyata Tapi baguslah merdeka jaman dulu Daripada jaman sekarang Kalau jaman sekarang tuh Enggak ada yang namanya Penyiaran teks proklamasi Via radio Adanya tuh via BBM Broadcast message Dibaca Tulisannya warna ungu Proklamasi Kami bangsa Indonesia Blah 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 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta Bawahnya Kirim seluruh kontak kamu Atau tidak Rim akan membatalkan kepadikan kita Jangan berhenti di kamu ya Asik gitu tuh Tuh aneh Eh siapa yang ngomong Aku ngomong jorok Udah jadi ngomong jorok kamu ya Astagfirullah Ini enak siapa nih Kasian megang lampu Tuh kasetrum Jangan deh Enter kecil titiknya Eh enggak Itu ilmiah Serius Saya sarjana ya Saya sarjana Baru lulus Jangan tanya Berapa tahun kuliahnya Karena saya memakai Praktek Dari sebuah artikel Mengatakan Katanya manusia Dari kecil Lahir Nanti bakal kembali lagi Seperti dia bayi Jadi saya memakai praktek itu Dalam pendidikan Saya SD 6 tahun SMP SMA Masing-masing 3 tahun Kuliah Balik lagi ke SD Saya memakai itu Dan saya waktu itu Sempat kerja Sempat kerja Di sebuah perusahaan Ternyata saya Enggak cocok Di kantor Diomelin mulu kerjaannya Diomelin Dikritik Akhirnya saya memutuskan Untuk keluar Saya keluar dari kantor Tapi enggak berapa lama Saya masuk lagi Karena di luar hujan Aduh catatan Gue enggak bawa lagi Ini ada sponsor Bentar ya Terima kasih Untuk Jarum Keputangan Nah Oh saya ini Enak Pespa Ini enak Pespa enggak Ada enak Pespa enggak disini Enggak ada ya Lu naik motor apa lu Lu yang pakai Sweater hijau Yang jelek Ya Lu naik Jelek motor apa Hah Jorok nanya yang bener Dia apa Jopitar Oke Saya anak Pespa ya Kalau anak Pespa tuh Ternyata ribet Kalau di jalan Mesti nyapa Pespa lainnya Dengan cari dikelakson Terus kalau mogok Kita pura-pura Bantuin Ribet ternyata Dan di naik Pespa Di Jakarta tuh enggak asik Karena semua orang tuh Ribet pengennya duluan Enggak ada yang mau ngalah Dan di lampu merah Ternyata Orang Jakarta Belum sepenuhnya Bebas dari buta warna Ternyata masih buta warna Semua Lampu masih merah Angkanya masih lima Udah main klakson Tetetetet Bete Risik Harusnya Pemerintah tuh bikin Namanya program Klakson isi ulang Iya Jadi semacam isi pulsa gitu Kalau mau klakson Mesti punya pulsa Buat diisi ulang Ke klakson Kan enak Pasti enggak Bakal ada yang berisik Siang-siang pasti sepi Paling juga Ramainya malam doang Itu juga buat ngabisin bonus Dan paling enak tuh Anak pespa Irit Karena klaksonnya Hanya kesesama Enak Oh iya Eh berisik loh Saya ini Lahir dari keluarga Yang sangat Mencintai pahlawan Di ibu saya itu Sangat mengidolakan Sosok Raden Ajengkartini Nama saya itu Diambil dari bukunya beliau Nama saya kan Ajis Nama panjang saya itu Ajis gelap Terbita terang Kamu mau digoden juga Yang baju kuning Tapi sih gak rayu-rayu aja Oh sudah habis waktunya ya Tepuk tangan dulu buat saya Ya bagus Dan sekarang Kita akan menyaksikan Halilintar ya Ayo semua lihat ya Eh lihat kesana-sana tuh Ada Halilintar Siap ya Siap ya Talo-talo Siap ya Siap ya Ayo Eh siap siap Oke Hitungan ketiga ya Satu Dua Tiga Siap ya Eh siap ya Ayo semua teriak Ayo teriak Terima kasih Saya Ajis Selamat malam Saya orang yang gak pernah bercinta Saya bercinta setelah menikah Setuju Setuju gak Saya enggak Enak loh bro Sumpah Sumpah